Intro Sumpot viral sebuah video kawin tangkap atau kawin baksa, kini sosok calon pengantin prianya akhirnya ditangkap polisi. Sosok Yohanis Billy Tanggo, pelaku kawin tangkap di Nusa Tegara Timur, ditangkap polisi 4 jam setelah kejadian tersebut. Keterangan Yohanis, ia mengaku tergila-gila hingga ingin menikahi korban. Peristiwa kawin tangkap di Wai Mangaru, Kabupaten Sumpah Barat Daya, yang terjadi pada Kamis 7 September sekira pukul 10 pagi. Kapolres Sumpah Barat Daya AKBP Sikit Harim Bawar mengatakan para terduga pelaku ditangkap di kampung Erunaga Desa Wekura, kejamatan kota Tambolaga, Kabupaten Sumpah Barat Daya. Ada pun empat terduga pelaku yang ditangkap, masing-masing Yohanis Billy Tanggo yang hendak dikawinkan, LP, yang merupakan ayah Yohanis, jurubicara, dan sopir kendaraan pick-up berinisial HT. Polisi juga menemukan korban dalam keadaan sehat. Kapolres mengatakan pelaku mengaku dia dan korban saling mengenal satu sama lain. Sementara terkait motif, pelaku melakukan aksi kawin tangkap adalah untuk mengajak korban menikah dan tidak ada motif lain. Berdasarkan keterangan korban, dia dan pelaku tidak memiliki hubungan pacaran. Mereka pun disebutnya baru satu kali bertemu. Saat kejadian, korban hendak pergi ke rumah neneknya di kejamatan Wawewa Barat. Korban bersama anggota keluarganya menggunakan sepeda motor. Saat tiba di Simpang Desa Waimangaru, kejamatan Wawewa Barat, sepeda motor tersebut berhenti karena ada anggota keluarganya yang mau membeli rokok di kios. Sementara korban menunggu di tepi jalan. Tiba-tiba saja datang sejumlah orang menangkapnya dan menaikkan korban ke atas mobil pick-up yang sudah disiapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!